Intro Selamat sore peran netizen Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi Kita semua ya Sekarang sudah melebar Kemana-mana ya PKB Minta bahwa seluruh RI tak takut Usut Gus Miftah bagi-bagi uang Berani enggak ya Bahwa seluruh RI mengusut Gus Miftah Saya kira tidak berani mereka begitu kan Karena apa? Karena satu sisi yang saya katakan Sejak awal begitu kan ya Sekarang itu begitu ya Bahwa seluruh itu sudah masuk angin Tidak mungkin mereka ya Mengusut tuntas begitu kan Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ya Bagi-bagi uang sana sini sudah banyak Sudah banyak klarifikasi sana sini Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat Tidak begitu percaya begitu kan Karena sudah jelas seandainya Gus Miftah itu tidak masuk begitu ya Sebagai kempanya dari pasangan 02 Maka orang akan tidak melihat ya Bahwa bagi-bagi uang kepada siapapun Ya silahkan begitu kan Tapi kenapa bagi-bagi uang itu Di musim pilpres saja begitu kan ya Detik-detik itu bahkan ya Gus Miftah mengatakan Keceplosan mereka Ujung-ong-ong-ong-ong saya sugih Katanya begitu ya Siapa dulu ini Ini Kiai-nya Prabowo Katanya begitu kan Ini sudah keceplosan di situ Begitu kan Dalam hal ini seharusnya Ya bahwa suli itu menindaklanjuti Bagaimana perkataan Gus Miftah Begitu kan Ya mentang-mentang tidak masuk ya TKN Prabowo Tapi mendukung dan promosikan Prabowo Itu kan aneh mereka Begitu Jadi kalau menurut saya pribadi Saya rasa ini negara demokrasi Ya harus periksa semua Begitu kan Netralitas sebagai seorang Apa namanya Kiai dan sebagainya Memang Memang Punya pilihan masing-masing sebenarnya Tapi pada kenyataannya Begitu kan Kalau semuanya Uang dijadikan sebagai alat Itu yang kemudian masyarakat melihat Begitu kan Walaupun sudah Beberapa kali sudah memberikan Kalerifikasi Tapi masyarakat masih belum percaya Terhadap itu Begitu kan Ya Maka dengan adanya Diperiksa itu Biar masyarakat tahu Sebagai mana Langkah Bawasul itu Berani mengusut ini semua Begitu kan Bahkan ya satu sisi Mengatakan begini ya Komentar-komentar Dan decision Ya Tangkap nih Ini gimana ya Perusahaan demokrasi Biar jadi pelajaran real Apa maksudnya Begitu kan ya Bukan cuma Bawasul yang disorot Tapi juga Pasul nomor 2 Yang mestinya dihukum ya Bahkan Atau si Miftah ya Aja ya Yang apa ini Cerobohin dan bikin mereka Terancam ya Diskualifikasi Atau sekali lepas tangan Minta dia ditangkap Karena membuat citra buruk Bagi mereka Ya bukan seperti itu Begitu kan Bukan soal menangkap Atau apa Tapi memberikan Kalerifikasi yang Sejelas-jelasnya Bawasul harus turun Ke bawah mereka Begitu kan ya Karena Kita itu Mengadili Seseorang itu Begitu kan ya Dimanapun Begitu kan Mengadili siapapun Begitu ya Di apa Negara demokrasi Itu kan sudah ada Penegak hukumnya ya Kalau pemilukan Bawasul Bawasul yang memberikan Kalerifikasi disitu Begitu kan Ya kenapa sih Yang melakukan itu Kosong dua Begitu yang memberikan Kalerifikasi juga Miskomunikasi Begitu kan Jadi artinya apa Artinya selama ini Saya kira Bawasul harus bertindak Begitu kan Apakah Gus Miftah itu Masuk dalam TKN Prabowo Atau tidak Itu perlu penjelasan Yang sangat Ya penting disitu Begitu kan ya Kalau dia masuk Ya segera diperiksa mereka Begitu kan Kata Kata Guntur Romli Kan dia Bukan pengusaha Dia bukan apa-apa Kok duitnya banyak Nah itu menjadi Pertanyaan penting Disitu Begitu Bawasul harus Ya mempertanyakan Itu Begitu kan Uang dapat menaikkan Derajatmu Di hadapan makhluk Tapi dapat merendahkan Derajatmu Lebih hina Dari makhluk ya Paling ya Paling jelek ya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Lah Bawasul kan Kayak sering diucapkan Oleh katanya Ustadz itu Mau tahu ya Apa yang sering diucapkan Ya matamu picek Ya makin parah Katanya begitu Ini komentar-komentar Netizen Banyak sekali Pro dan kontra Begitu Jadi artinya apa Ya Bagi-bagi uang Begitu Gus Meftah Di berbagai edara Khususnya yang menjadi viral Itu di Pemekasan Madura Ada foto dua Ada foto kaos Ya Prabu Dan itu yang menjadi Klarifikasi penting Dari Bawaslu Begitu kan Jadi kalau Bawaslu Sudah tidak bertindak Kan gimana Coba bayangkan Kalau atas nama pribadi Gus Meftah Ya silahkan Mau bagi-bagi uang Sebesar apapun Silahkan Begitu kan Tapi kan ada foto Gini Ada foto Prabowo Di belakangnya Begitu kan Itu yang menjadi Permasalahan penting Bagi kita Begitu kan Ya Sebagai negara demokrasi Begitu Jadi Artinya apa Artinya selama ini Harus beranilah Menindak siapapun Begitu kan Ya Biar hukum itu Tidak dijadikan Sebagai alat Disitu Badan Penguas Pemilihan Umum Bawaslu RI Diminta tak takut Untuk mengusut Video Meftah Maulana Habibur Rahman Ya alias Gus Meftah Ya bagi-bagi uang Di Pemekasan Jawa Timur Ya Beberapa waktu lalu Mulanya Anggota DPR Dari fraksi PKB Lukman Hakim Yang mengapresiasi Bawaslu RI Yang dinilai proaktif Atau tidak menunggu Laporan formal Dari masyarakat Untuk melakukan Pemeriksaan Dan penyelidikan Terhadap kegiatan Bagi-bagi uang tersebut Lukman meminta Agar perkara ini Menjadi prioritas utama Untuk segera dituntaskan Bawaslu RI Benar begitu kan Ya Ya segera periksa mereka Begitu Gus Meftah Segera periksa mereka Begitu kan Ya Apa yang dilakukan itu Apakah ada Ya Bentuk ya Untuk ya Mempromosikan 02 Atau berkempanyakan 02 Itu harus ditanyakan Betul Begitu kan Ya Kan ada penegak Dari Bawaslu Begitu ya Kalau masyarakat Menjahat di sana sini Kan menjadi bola liar Nantinya begitu Sehingga Apa yang terjadi Selama ini Walaupun Klarifikasi dari Gus Meftah Tanpa ada Dari Bawaslu Saya kira Masih mentah Di situ Begitu kan Karena ada foto 2 Ada foto Kos Prabowo Dan sebagainya Begitu Bahkan Bahkan yang satu sisi Mengatakan Saya setuju Begitu kan Juga meminta Bawaslu RI Tidak ya Perlu Takut Mengusut Masalah ini Meskipun Harus dipanggil Dan memeriksa Figur publik Pencerama Agama Miftah Maulana Habibur Rahman Itu Ujar Lukman Dalam keterangannya Menurut Lukman Menuntaskan Masalah ini Begitu ya Dapat Menjadi momentum Untuk meningkatkan Kepercayaan publik Bahwa Pemilu di 2024 Bakal berjalan lancar Adil dan bermartabat Dengan sikap Tegas Bawaslu RI Dia mendesak Bawaslu Menindak lanjut Pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut Ya segera Desak mereka Kalau seperti ini Teruskan Gimana Menjadi bola liar Di situ Akhirnya Apa yang terjadi Selama ini Apa yang kemudian Apakah mereka Memenangkan 0-2 Apakah mereka Mempromosikan Berkempanye Sana-sini Lihat saja Di situ Bawaslu harus tahu Begitu kan Ini ya Permasalahan Semata Gus Dinama Sahapan Miftah Dalam kesempatan itu Luqman juga menyingkung Semata Gus Yang selama ini Melekat pada Menama populer Miftah Luqman Berharap Gus Miftah Belajar di sikap Lebih bijaksana Dalam mendukung Capres pujanya Pasalnya Gus Miftah Dinilai selama ini Berselancar Berselancar Dalam dunia Dakwah Islam Maka Sangatlah penting Menjaga diri Agar tidak Mencoreng citra Dan pencerama agama Sebagainya Begitu Boleh mendukung Siapapun Boleh Begitu kan Tapi harus Menjadi citra utama Di situ Begitu Kalau sudah Kiai masuk politik Gus masuk politik Sana-sini Tidak terkontrol Maka ini Tanda-tanda Kehancuran mereka Tanda-tanda Ingin tidak laku Mereka Begitunya Ya kita tunjukkan saja Begitu kan Ya Karena pada kenyataannya Adalah Masyarakat itu Melihat bahwa Ya Ini kan Kiai itu Sosok utama Ya sebagai Pendakwah Sosok utama Sebagai penyiar Begitu agama Islam Di situ Begitu kan Yang harus kita Satu persatu Ya Satu sisi Melihat bahwa Harus percaya terhadap mereka Begitu kan Tapi pada kenyatanya Kalau mereka sendiri Sudah Melakukan dunia politik Orang tidak begitu Percaya Itu Begitu kan Jadi sayang Seribu sayang Begitu ya Kalau itu hal-hal itu Masih digunakan Begitu kan Jadi juru kempanya Jadi mempromosikan kempanya Begitu kan Terus kemudian Apa namanya Dakwah Dijadikan sebagai alat Itu kan kacau mereka Begitu kan Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton terus channel Hodari Podcast Raya Dini Ya mungkin Semoga Mungkin itu Yang kami sampaikan Yang tonton terus channel Hodari Podcast Raya Dini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dari Youtube Hodari Podcast Rakyat Dini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya